Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa di program ECOBIS ekonomi dan bisnis bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera hingga pukul 10 nanti kita akan berbincang seluk-beluk ya terkait KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio MTA TV kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya ya Alhamdulillah Pemirsa di samping saya sudah hadir ada Ibu Khoyriah selaku manajer KSPPS Dirgantara Cabang Solo kemudian juga ada Bapak Fajar Sidik selaku pengelola KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ya silahkan nanti untuk ke anda pemirsa yang ingin mengetahui ya misalnya bagaimana cara menjadi anggota dari KSPPS Dirgantara kemudian bagaimana tentang pembiayaan dan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera baik nanti kita buka kesempatan di 0271 KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dan apakah ini keanggotaannya bisa dari masyarakat umum ataukah mungkin khusus untuk warga MTA saja Bismillahirrahmanirrahim kalau untuk keanggotaan di KSPPS Dirgantara karena kita bentuknya kooperasi dan untuk izinnya kan Provinsi Jawa Tengah jadi untuk keanggotaan bisa terbuka siapa saja warga Indonesia yang ber KTP yang berdomisili di Jawa Tengah tapi memang untuk pelayanannya karena kita cabangnya baru tiga jadi masih di sekitar Solo Raya Mamuan baik cabangnya ada tiga selain Solo mana lagi yang satu ada di Gemolong yaitu di dekat pasar Gemolong kemudian yang kedua di Dabang Petan baik nah kalau ini sudah ada tiga ya Solo kemudian di Gemolong dan juga Petan ini apakah yang mendaftar juga berarti KTP dari luar wilayah itu tetap diperbolehkan ya sebatas Jawa Tengah begitu jadi dari Wonogiri kalau untuk di luar Solo Gemolong ataupun di Kelaten bisa asalkan masih di wilayah Jawa Tengah seperti itu baik nah itu pemirsa ya tentang keanggotaannya memang terbuka untuk masyarakat umum se-Jawa Tengah kemudian syaratnya seperti apa kalau untuk syarat menjadi anggota yaitu nanti apa namanya calon anggota itu datang ke kantor mengisi formulir permohonan menjadi anggota kemudian menyerahkan fotokopi KTP selanjutnya membayar simpanan pokok dan juga simpanan wajib karena kan kita kooperasi jadi harus menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok tersebut masing-masing berapa ini simpanan pokok kalau untuk simpanan pokok itu nanti 10 ribu kemudian simpanan wajibnya 10 ribu nanti setiap bulan bisa minimal ya kalau yang untuk simpanan wajib itu setiap bulan minimal 10 ribu kalau yang mau lebih dari itu saget baik ya itu ya untuk keanggotaannya seperti sudah tadi ditampilkan juga di layar ya kemudian mungkin setelah menjadi anggota nah ini anggota ini mendapat apa ya fasilitas apa saja atau bisa menggunakan produk apa saja di KSBPS di Gantara kalau sudah menjadi anggota nanti anggota dapat melakukan aktivitas simpan pinjam karena kan kita kooperasi simpan pinjam sehari A jadi nanti bisa melakukan tabungan menabung setiap hari setiap minggu ataupun setiap bulan monggo dan ada beberapa jenis simpanan seperti yang ditampilkan itu ada simpanan mudorobah kemudian simpanan wadiah simpanan idul fitri simpanan kurban simpanan pendidikan simpanan investasi simpanan haji dan juga simpanan umroh kemudian selain bisa melakukan simpanan juga dapat misalnya anggota membutuhkan pembiayaan nanti anggota dapat mengejukan pembiayaan ke KSBPS di Gantara kalau untuk pembiayaannya apakah juga ada jenis-jenis tertentu dan ini nanti juga beda persyaratannya begitu kalau untuk persyaratan umum sama karena tadi wilayahnya apa namanya provinsi jadi nanti untuk KTP-nya itu maksimal di area provinsi Jawa Tengah tapi memang area kita terbatas jadi yang bisa kita jangkau masih di area Soloraya dulu kalau untuk pembiayaan bisa nanti Mudorobah ataupun Ijaroh seperti itu bisa dijelaskan ini perbedaannya apa mudorobah dan Ijaroh iya nanti kalau mudorobah biasanya kita apa namanya misalnya untuk pembelian barang kalau untuk usaha nanti usaha mungkin kelontong nanti kita bisa membelikan barang-barangnya seperti itu ataupun kalau yang Ijaroh biasanya kita nanti untuk apa namanya biasanya yang menggunakan untuk akunan yang seperti BPKB seperti itu Ijaroh nanti kita pakai Ijaroh MBT kalau yang Mudorobah 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 itu tidak memakai akunan kalau untuk semuanya sementara memakai akunan semua bedanya apa maksudnya ini kan sama-sama pinjaman mungkin perbedaannya secara spesifik apa penggunaannya misalnya tadi kan untuk apa ya untuk dijual lagi misalnya dikontong kemudian kalau yang mungkin beli kendaraan ini apakah Ijaroh begitu maksudnya seperti apa nih saya lanjutkan kalau memang di syaroh itu banyak macam-macam akun kalau yang terutama yang tadi itu sebenarnya di awal tujuan pembiayaannya jadi kalau pembiayaan untuk pembelian itu kita pakai mudorobah mudorobah pakai mudorobah kalau nanti apa namanya pembiayanya untuk usaha itu kita bisa pakai mudorobah atau musyarokah jadi kita model serbagi hasil kayak gitu mungkin masih banyak yang lainnya ini memang sebenarnya kita kan merencanakan untuk apa namanya yang dihadirkan di sini mungkin kedepannya dari Dewan Pengawas Syariah kita jadi memang untuk detail terkait akat-akat seperti itu baik ya kemudian ini sekalian ya ke Pak Fajar ini beberapa waktu yang lalu memang di MTA Pusat ini ada kegiatan donor darah nasional gitu ya nah disana kita melihat ada layanan cukur gratis dan ini juga menggandeng beberapa tukang cukur gitu ya ini untuk tukang cukurnya sendiri memang dari anggota ya dari memang kalau kita kan kemarin ada empat tukang cukur itu ada yang sudah anggota ada yang memang belum tapi dari empatnya insya Allah dari warga MTA semua oh begitu ya karena memang yang menyanggupi untuk seharian full disitu memang baru dua orang jadi yang dua orang lainnya masih proses menjadi anggota seperti itu baik mungkin ini bisa ditampilkan ya untuk videonya sebagai gambaran kepada pemirsa video cukur gratis dari Malka SPPS Sidirgantara Mitra Sejahtera apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai membantu masyarakat yang membutuhkan di sisi lain MTA juga memberikan apresiasi kepada para pendonor salah satunya dengan menyediakan layanan cukur rambut gratis bersamaan kegiatan donor darah di gedung MTA Pusat pada Sabtu lalu menurut salah seorang pendonor yang memanfaatkan pelayanan cukur gratis Suroso petugas cukur rambut melayani peserta dengan ramah ya rekan-rekan yang rambutnya gudung-gudung belum sempat cukur itu bisa cukur di sini dan gratis pulang dan petugasnya itu sangat ramah-ramah kegiatan yang digelar Baitulmal KSPPS Sidirgantara menggandeng empat usaha cukur rambut yang juga menjadi anggota kooperasi di antaranya potong rambut 234 Mas Darmawan Gondang Rejo Karanganyar Arman Barbershop Colomadu Karanganyar Semi Barbershop Carian Sukoharjo dan potong rambut 234 Mas Londo Selokerto Giri Marto Wonogiri Alhamdulillah bisa ikut bakti sosial cukur gratis di Masjid Pusat dan Alhamdulillah antusias warga dan pendonor juga ikut memeriahkan untuk cukur gratis ini Menurut Imam Abdul Latif salah seorang staff Baitulmal KSPPS Dirgantara Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dalam memberikan manfaat kepada warga dan pendonor KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera rutin berkontribusi menggelar juku rambut gratis pada kegiatan donor darah yang digelar perwakilan MTA di Surakarta diantaranya Karanganyar Sukoharjo dan Seragen dan diharapkan bisa memberikan manfaat kepada pendonor dari Kota Solo Jawa Tengah Habib Taslim MTA TV Ya itu tadi ya untuk gambaran seperti apa sih kondisi atau kegiatan cukur rambut gratis yang diadakan mal KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera Nah sebetulnya kalau dari KSPPS ini sendiri sejak kapan mulai menggelar cukur gratis ini dan kenapa kegiatannya yang dipilih cukur begitu ya bukan yang lain Kalau kegiatan ini memang sudah gender rutin jadi setiap biasanya kita ada kerjasama dengan perwakilan perwakilan setiap terakhir itu di Karanganyar Builali setiap ada donor darah karena dua bulan terakhir ini kan momen memang dialihkan ke donor darah nasional makanya kita juga kita pending semua acaranya kita ikutkan di sana kalau memang acara apa namanya program cukur ini sudah lama sebenarnya 2017 ya sebelumnya sudah ada memang sudah agenda lama tapi memang mungkin dari pemirsa MTA TV maupun Persada baru banyak yang tahu karena event yang disilat nasi ini karena memang coveran kita jangkauan kita kan masih sekitar solo raya kan memang kalau cukur gratis ini kan yang pertama mudah kalau istilahnya itu kalau mau yang bisa langsung diterima oleh penerima manfaat kan salah satunya memang cukur gratis seperti itu kalau apakah boleh pemerintah juga mengetahui model kerjasamanya seperti apa antara KSPPS dengan tukang cukur ini apakah dihitung per kepala atau bagaimana kalau biasanya kita kasih modal awal dulu mbak tapi kalau nominalnya itu rahasia perusahaan kita memang ada modal awalnya nanti ada plus dari setiap kepala rambut yang dipotong kalau yang terakhir kemarin yang di Silatnas itu target kita kan 200 potong kepala potong rambut saja mbak bukan potong kepala ya potong rambut targetnya 200 target 200 tapi yang tercapai 172 itu karena memang ketika donornya sudah selesai potong rambutnya belum selesai jadi memang karena waktu jadi bukan karena sudah tutup kuotanya habis tapi karena waktu yang kurang seperti itu karena ini ya per orang juga mungkin pelayanannya beda-beda durasinya gitu ya tergantung modelnya juga gitu ya jadi memang untuk apa namanya cukur ini habis cukur nanti dia petugasnya ini memang mencatat begitu ya jadi berapa yang sudah dicukurnya memang ada pencatatan jadi siapa yang dicukur siapa yang mencukur ada catatannya semua baik nah untuk kegiatan cukur gratis ini jika apa ya mungkin dari cabang atau mungkin dari majelis-majelis itu ada event bagaimana caranya bisa menggandeng dari KSVPS apakah pengajuan atau bagaimana kalau yang sudah terjadi itu biasanya memang dari perwakilan yang menghubungi dari kita sebagai contoh beberapa bulan yang lu kan di cabang cabang Cepogo itu kan berwilali bagian barat tapi yang memenya cukur apa namanya donor darah juga itu ada dari cabang Cepogo yang menghubungi ke bayi tulmal ke SPPS di Gantara seperti itu nanti kalau dari cabang cuma menyediakan tempat sama listrik aja kalau yang lainnya ini seolah dari bayi tulmal seperti itu jadi peralatannya sudah bawa semua baik kemudian apakah untuk pelayanan cukur ini juga ketika akan kerjasama khusus bisa dengan kegiatan yang lain maksudnya di misalnya bazar atau apa menggandeng ke SPPS untuk cukur gratis sebenarnya bisa saja tapi memang kan kalau cukur gratis ini kan dari permintaan jadi gak bisa langsung dari mal langsung ikut itu kan gak bisa memang harus ada permintaan soalnya kan dari nilai sosial beda kalau itu nanti kalau yang menyelenggarakan dari bisnis jadi dari Mbak Yaya mungkin bisa soalnya ada nilai promosinya tapi kalau yang dari mal itu memang dari khusus dari sosial jadi memang harus dari permintaan seperti itu baik ini tadi disebutkan Mbak Yaya dari segi bisnis berarti memang di KSPPS ini ada dua jenis oh dua divisi mal dan bisnis oh gitu mungkin bisa dijelasin kalau untuk yang bisnis seperti apa nih kalau bisnis terkait yang simpanan sama pembiayaan tadi gak Mbak jadi kita proses funding jadi kita mengumpulkan dana yang nanti tabungan-tabungan dari anggota itu nanti kita salurkan untuk pembiayaan misalnya untuk modal anggota yang lain itu kemudian ini menyinggung juga yang tadi apa namanya kalau sudah menjadi anggota fasilitas-fasilitas yang bisa didapat nanti kan karena ini seperti biasa juga ada layanan jemput bola seperti itu tapi memang yang terjangkau saja sementara memang karena kan terbatasan personalnya ini terbatas karena kemarin ada rolling juga jadi untuk arah jemput bolanya terbatas kemudian juga ada kalau misal anggota menginginkan karena kita juga ada layanan pembayaran telepon listrik ataupun pump seperti itu nanti biasanya untuk anggota-anggota yang sudah lama menabung itu kan ada saldo di tabungannya ataupun nanti menginginkan pembayaran listrik gak usah kemana-mana bisa ke CS Dirgantara nanti bilang aja saya setiap bulan untuk tabungannya bisa didebut untuk pembayaran listrik telepon dan sebagainya seperti itu jadi kita memang kalau ada layanan-layanan tambahan yang ada di Dirgantara kita tawarkan ke anggota juga kemudian terkait dengan mal tadi kan ada sinergi antara bisnis dan mal biasanya kita juga menawarkan apabila ada program-program dari mal kita dari bisnis juga menawarkan ke anggota misalkan ada cukur gratis ataupun kemarin itu ada penyaluran air bersih jadi kita tawarkan juga ke anggota apakah mau ikut berinfak seperti itu jadi nanti kita bisa menerima infak dari anggota kemudian kita sarankan ke bagian mal baik ada juga ternyata kegiatan dropping air bersih ya sudah dilaksanakan ya alhamdulillah kemana kapan ini kalau yang terakhir itu di rembang ya blora blora tapi memang karena yang pengelola begitu lumal kan tidak ikut dari ini jadi mungkin dua minggu lagi bisa baik berarti untuk yang di mana tadi blora itu bukan yang kali pertama untuk kegiatan dropping kalau memang dropping airnya memang sering tapi kalau yang kesana baru kali ini dulu pernah di Wonogiri juga pernah di Cepogo Cepogo itu kan sebetulnya gunung tapi kekurangan air juga seperti itu seperti yang biasa baik berarti ini untuk kegiatan sosialnya selain ada cukur kemudian dropping air bersih mungkin ada lagi yang pernah dilaksanakan kalau yang momen puasa kemarin itu ada juga apa ya istilahnya ya untuk yatim-yat itu jadi kita membelikan lebih kesantunan tapi berupa pakaian baru seragam baru seperti itu itu dilakukan kemarin di Ngemolong seperti itu terus ada lagi lumbung beras seperti apa itu lumbung beras itu setiap bulan kita mengeluarkan beras 5 kilonan itu untuk anggota-anggota yang enggak cuma anggota sih yang terdaftar 2 fa kalau terakhir totalnya nanti 2 minggu lagi bisa berasal beda petugasnya beda petugasnya daripada nanti keliru berarti ini ya banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh KSVPS termasuk ini ya kalau dari pemirsa atau masyarakat umum yang pernah lihat nih mundar-madir ada ambulans KSVPS di Gantara itu juga termasuk dari bidang sosial ini sangat bermanfaat untuk masyarakat bisa dirasakan secara langsung baik nanti disambung di sesi yang kedua kita jeda dulu pemirsa dimanapun Anda berada kita jeda dulu sejenak tetap bersama kami di ECOBIS ekonomi dan bisnis kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini ya baik saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada kita kembali di ECOBIS ekonomi dan bisnis bersama KSVPS Dirgantara Mitra Sejahtera masih bersama Ibu Khairia manajer KSVPS Dirgantara Cabang Solo kemudian juga ada Bapak Fajar Sidik selaku pengelola KSVPS Dirgantara Mitra Sejahtera kita buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya silahkan di 0271 679 3000 SMS WhatsApp di 08 11 255 3000 nah barangkali ada pemirsa juga nih yang saat ini membutuhkan suatu pembiayaan ya untuk kerja untuk modal usaha membeli apa ya kendaraan rumah dan yang lain-lain nanti bisa ditanyakan syaratnya apa kemudian mungkin bagaimana pembayarannya dan sebagainya baik sembari menanti nanti apa pertanyaan dari pemirsa begitu ya ini tadi disampaikan bahwa KSVPS Dirgantara ini bersinergi dengan berbagai pihak begitu ya salah satunya dengan perwakilan-perwakilan MTA di kegiatan dorodara KSVPS memberikan layanan cukur rambut gratis gitu nah juga tadi sempat disinggung tentang ambulans gitu ya ambulans KSVPS nah ini sekarang bagaimana mungkin dari masyarakat kalau ingin menggunakan atau membutuhkan ini bisa menghubungi siapa bagaimana caranya begitu kalau terkait ambulans itu sebenarnya kan awalnya itu dikelola mandiri oleh KSVPS di Gantara tapi karena berjalannya waktu kalau penggunaan ambulans itu kan biasanya di jam kerja jadi ada keterbatasan waktu sebagai contoh kalau minggu itu kan berarti kan menganggur ya di kantor gitu makanya kita sinergikan minggu juga ada yang pakai kadang iya sebetulnya itu kan kalau ada insiden lah istilahnya itu kan gak tahu harinya apa iya gak tahu harinya gak tahu waktu bahkan malam-malam sekalipun makanya setelah itu kan ada pertimbangan dari manajemen disinergikan dengan SAR MTA jadi pengelolaan operasionalnya dari SAR tapi untuk biaya servis dan lain-lain itu dari KSVPS di Gantara oh begitu jadi termasuk drivernya juga dari SAR dari SAR kalau SAR kan bisa 24 jam non-stop gitu hari minggu gak kena lelah gitu berarti kalau dulu awalnya memang drivernya juga dari KSVPS sendiri oh gitu sudah lama itu ya sudah berjalan hampir 3 tahun ya sekitar 2 tahun oh sekitar 2 tahun ya tapi memang karena tidak efektif karena memang ambulan itu kan emergency jadi kalau mungkin aja setelah jam 5 kantor sudah gak ada orang jadi gak ada supernya juga berarti dulu juga diparkirnya di sana iya parkirnya di sana juga kemudian itu dari tim manajemen kan memutuskan untuk disinergikan dengan tim SAR seperti itu berarti kalau ada yang membutuhkan menghubungnya ke SAR MTA lewat dirgantara juga oh bisa juga kan masih sinergi oh iya benar jadi mungkin tapi kan kadang adanya di SAR yang dirgantara masih dipakai pakai yang lain kan gak masalah yang penting kan ambulannya siaga seperti itu benar karena ambulannya tidak hanya satu ya karena orang membutuhkan itu emang kadang barengan semuanya kepakai semuanya gitu ya baik nah ini juga masih dalam rangka sinergi kalau dari segi pembiayaan begitu apakah juga ada sinergi dengan pihak lain begitu kalau untuk pembiayaan mungkin terkait yang mal tadi kalau dari mungkin dari simpanan kan tadi anggota bisa ikut infak mandiri mungkin ya untuk ambulan untuk kegiatan mal yang lain tapi kalau memang dari pembiayaan ada khusus jadi nanti dari pembiayaan itu setiap apa namanya anggota yang melakukan pembiayaan itu biasanya minimal 10 ribu itu ada wakaf jadi nanti wakafnya ini nanti bisa digunakan untuk kegiatan mal jadi secara tidak langsung sudah ikut membantu dalam kegiatan mal itu sendiri jadi memang dari bisnis dan mal diharuskan sinergi itu ya seperti itu kalau untuk simpanan kan memang anggota sendiri yang tertarik untuk memberikan infak kalau untuk yang pembiayaan biasanya kita memberikan pengertian oh ini karena kita ada bagian mal juga jadi bapak ibu yang melakukan pembiayaan kita harapkan juga mendukung kegiatan tersebut walaupun dari minimal 10 ribu itu tadi kan walaupun dari sedikit-sedikit kan nanti dapat terkumpul dan juga biasanya kita salurkan kalau untuk yang dari simpanan biasanya dari mal itu kalau ada yang memberikan infaknya ada kembali ya ke anggota untuk ini sudah kita terima dan sudah kita salurkan jadi ada pelaporan ke anggota jadi anggota juga sudah tidak bertanya-tanya lagi tadi sudah tersalurkan atau belum gitu ya baik itu ya kemudian kalau soal pembiayaan ini kan memang ada banyak jenisnya tadi ya nah kalau misalnya ini ada pemirsa yang ingin mengajukan pembiayaan dalam rangka ini ya membayar sekolah anak begitu misalnya ini juga maksudnya pembiayaan atau bagaimana jadi kayak tahun ajaran baru ini kan membutuhkan dana masuk yang tidak sedikit begitu ya nah dia sudah punya beberapa mungkin 50% dana dan masih kurang ini kemudian apakah bisa juga ini termasuk ke pengajuan ke KSBPS begitu oke ya nanti yang seperti itu bisa jadi nanti kekurangannya berapa itu nanti kita minta juga mbak kalau untuk persyaratan awal saya jelaskan untuk persyaratan awal nanti untuk pembiayaan itu anggota mengajukan pembiayaan dengan mengumpulkan syarat-syarat yaitu berupa fotokopi KTP suami istri kalau yang sudah berkeluarga fotokopi KTP suami istri kemudian fotokopi kakak fotokopi surat nikah kemudian juga ada fotokopi jaminan karena seperti tadi harus ada jaminan karena kita juga mengelola dana simpanan anggota jadi kita berusaha mengamankan dana anggota juga kalau untuk karyawan biasanya kita minta untuk tambah serib gaji kalau sudah payroll dari printout buku tabungan payrollnya itu kemudian kalau yang tadi terkait untuk pembiayaan sekolah anak biasanya kita agar itu benar-benar buat sekolah jadi memang nanti kita bisa diselengkan ke yang lain iya biasanya kalau kita kasih uang kan uang kok untuk buat butuh yang lain jadi memang kita minta kekurangannya berapa gitu jadi nanti jadi ada bukti ya kekurangannya berapa ya kita minta kita minta pembayarannya total berapa sudah bayar berapa misal ada kekurangannya itu berapa nanti sebisa mungkin kita bayarkan ke sekolahnya oh langsung ke sekolah kita usahakan seperti itu seperti juga kalau untuk misal pembiayaan untuk pembelian barang jadi kita membelikan barangnya juga kalau untuk yang sekolah ini tadi kan kita juga mungkin oh belum kenal sama sekolahnya jadi mungkin dari kita juga dari bisnis mungkin bisa menawarkan juga kan karena beberapa sekolah juga sudah bekerjasama untuk tabungan jadi mungkin kalau yang ada pembiayaan untuk pelunasan sekolah malah sebagai peluang juga nanti kita juga bisa promosi ke sekolahnya seperti itu saling menguntungkan gitu ya baik jadi memang ini tadi dalam rangka mencegah ini ya dana yang sudah keluar itu digunakan untuk yang lain jadi caranya seperti itu langsung ke rekening sekolah gitu termasuk juga mungkin kalau ini ya untuk biaya rumah sakit itu juga bisa itu bisa nanti tetap kita yang membayarkan baik ini apakah tetap ada apa ya sistem apa ya istilahnya ya fee fee nya gitu juga ada jadi nanti ada perhitungan fee nya jadi nanti untuk pembayaran berapa jadi kita kan karena membayarkan jadi kita ada fee untuk jasa kita membayarkan di rumah sakit tersebut baik dan ini juga tetap umum ya jangkauannya tetap sejawa tengah tadi sejawa tengah baik kalau mungkin untuk yang ini kan ibu khairiyah khusus untuk cabang solo ini dari waktu ke waktu sebetulnya untuk jumlah keanggotaan itu apakah dari waktu ke waktu juga terus bertambah begitu alhamdulillah kalau memang dari targetnya kan setiap bulan harus bertambah gitu jadi memang kita usahakan setiap bulan itu bertambah bertambah seperti itu biasanya kita kalau mungkin belum kenal kan gak gak mau jadi kita memang untuk penawaran itu biasanya dari orang yang sudah menjadi anggota dulu jadi kita minta referensi ke anggota yang sudah ada jadi nanti biasanya beliau-beliau itu akan mereferensikan mungkin temannya atau saudaranya seperti itu kalau mungkin kita tiba-tiba datang menawarkan mungkin oh iya mbak gini-gini tapi mungkin untuk imbal baliknya itu mungkin agak lama dari yang referensi-referensi itu jadi biasanya kita memang untuk penambahan anggota kita fokuskan ke anggota yang sudah ada dan kita minta bantuan beliau-beliau itu untuk mereferensikan ke teman atau saudara baru nanti kita follow up untuk penawarannya jadi itu insya Allah lebih efektif ya kalau dari teman yang ngomong santai kayak gitu ngobrol-ngobrol itu malah tertarik biasanya kalau masih terkait pembiayaan kalau misal ini ya ada usaha suatu usaha apa ya warung makan misalnya nah yang punya usaha ini pengen beli tempat begitu beli kayak tempat usaha jadi untuk warung makan itu kan kadang ada yang memang lesehan di pinggir jalan atau mungkin sewa kayak gitu sewa nah kalau misal ingin pengembangan usaha dengan memiliki aset sendiri ini apakah misalnya apa ya berapa berapa ratus juta lah misalnya namanya tempat ya nah ini apakah ada maksimal yang bisa dibiayai dari KSWPS atau mungkin ya sebutuhnya aja gitu biasanya memang kita lihat dari kebutuhan tapi kalau misal untuk awal kita memang boleh maksimal pengajuan di anggota awal itu maksimal 250 juta beli tapi kan nanti juga tergantung survei karena memang ada survei jadi nanti dari hasil survei mungkin jaminannya cover segitu tapi mungkin kemampuan untuk pembayarannya kan kurang jadi kita sesuaikan juga dengan kemampuan bayarnya gitu ya baik nah ini ada yang namanya survei ini seperti apa maksudnya survei ini biasanya kalau survei itu dari marketingnya itu mendatangi anggota jadi nanti rumahnya ya bisa ke rumah kalau usaha jadi kita survei ke tempat usaha beneran ada gak sih usahanya gitu kadang kan ada yang ngaku-ngaku mungkin cuma nunggu tapi dia bilang aku mau pengajuan ini mbak untuk modal usaha tapi ternyata usahanya ini punya orang lain dan dia cuma pegawai karena kalau tidak ada survei nanti kan oh ya jadi misal langsung dicairkan aja kan nanti gak sesuai itu tadi jadi memang ada survei ke rumah dan juga ke tempat usaha untuk survei ini sendiri supaya juga benar-benar menghasilkan data yang akurat seperti apa nih caranya biasanya biasanya kita kalau untuk usaha mungkin bisa dilihat dari omsetnya nanti kita lihat omsetnya Rian seperti apa misal mungkin dia ngomongnya oh aku segini dapat segini rame tapi kan memang kita juga ada meninggali informasi dari orang-orang lain ada tekniknya sendiri ada tekniknya baik jadi sedapat mungkin memang dana yang nanti dikeluarkan itu aman begitu ya bisa kembali baik itu ya untuk pembiayaan mungkin dari Pak Fajar ada informasi tambahan ini mungkin kaitannya dengan mal gitu sebenarnya kan sebenarnya saya sama Mbak Ayah bagian bisnis sebenarnya tapi memang karena tadi kan ada info sedikit dari mal kalau saya menambahkan yang dari bisnis saja tadi kan Mbak saya tanyakan terkait keanggotaan total anggota kita yang aktif sampai hari ini itu sekitar 8.900an dari 3 cabang itu anggota bukan pembiayaan jadi anggota yang terdaftar sebagai anggota aktif yang terdaftar di KSPPS nah setiap anggota itu punya kewajiban salah satunya kan simpanan pokok dan simpanan wajib jadi ketika anggota masih punya simpanan pokok dan wajib dan masih aktif selama 5 tahun itu berarti masih menjadi anggota aktif terus kemudian terkait pembiayaan tadi kalau pembiayaan tadi kan istilahnya survei tapi kalau anggota yang disurvei itu gak senang dipanggil survei tapi silaturahmi oh begitu karena memang apa karta survei itu kayak menakutkan agak menakutkan padahal kalau sebenarnya kita itu silaturahmi untuk verifikasi sebenarnya mungkin ya seperti yang dikatakan Mbak Ayah sebenarnya dipengajukan penjual soto sebenarnya benar menjual soto tapi kan pemiliknya orang lain seperti itu dan untuk apa namanya pembiayaan ini kita juga ada SOP sendiri aturan sendiri jadi kalau mau pembiayaan berapa surveinya seperti apa itu kan ada aturan sendiri jadi sebagai contoh pembiayaan dengan nominal 10 juta dibandingkan dengan 100 juta kan ada tingkatannya sendiri jadi gak bisa kita samakan silaturahminya tadi jadi mungkin bisa jadi yang survei yang pembiayaan 10 juta tadi 2 hari atau 3 hari bisa cair tapi kalau yang 100 juta bisa jadi 1 bulan baru cair karena memang ada aspek-aspek yang memang harus dipenuhi mungkin dari laporan keuangan atau dari verifikasi jaminan seperti itu kan memang agak berbeda karena resikonya juga berbeda kayak yang disampaikan Mbak Ayah tadi kan karena kita itu kan mengelola dana anggota juga jadi kita harus menjaga keamanan anggota juga kalau untuk apa tadi pembiayaan misalnya pembelian aset untuk modal usaha ini ini berarti sistem ada bisa membagi hasil kalau untuk pembelian itu kan untuk pembelian jadi kita pakenya jual-beli oh jual-beli oh begitu jadi kita ngambil bisa juga di skema musyarokah tapi nanti agak rumit soalnya itu kan untuk aset ya tapi kalau paling enak kita pakai jual-beli jadi mungkin kalau anggotanya itu mungkin calon anggota atau anggota gitu kalau anggotanya itu sudah punya uang itu biasanya kita taruhkan di dirgantara dulu jadi yang mendepekan itu dari dirgantara biar akadnya pas sebetulnya itu jadi kadang itu yang jadi kendala mau membeli tanah itu yang DP dari anggota itu kan berarti kan bukan yang jual dirgantara kadang hal-hal seperti itu harus ada berhitungannya lagi berarti ini memang harus dijelaskan secara detail pelan-pelan dipahamkan dan orang kan tidak mikir oh iya ternyata nanti jatuhnya beda sama-sama ngasih DP sama-sama mengeluarkan uang kalau yang apa pembiayaan yang bisa dicicil dengan bagi hasil contohnya untuk apa saja ini kalau itu untuk usaha mbak untuk usaha jadi kayak dengan butuh modal sebagai contoh untuk beli paketnya dikelewer gitu itu kita bisa pakai proses bagi hasil tapi memang ada syarat-syarat tertentu sebagai contoh setiap bulan harus melaporkan laporan keuangan terkadang kita terkendalanya disitu kalau pedagang yang UMKM terutama UMKM ke bawah itu dengan omset per hari 500 ribu itu kan kalau buat laporan kan susah gitu jadi memang tidak telatan juga ya jadi kan syariah itu kan sebenarnya bukan cuma dari kooperasinya dari BMT-nya tapi dari dua sisi yang terkadang itu dari dirgantara maunya syariah tapi ternyata dari anggota diajak ya belum mau seperti itu kan ya kita harus menyesuaikan dulu seperti itu tapi memang arahnya sekarang sudah seperti itu jadi setiap bulan kita minta laporan keuangannya nanti kan ada sehar bagi hasilnya berapa persen dirgantara berapa persen itu kan ada seperti itu jadi memang benar-benar berdasarkan data yang real ya tidak hanya kira-kira dan itu nanti berarti bagi hasilnya untuk perbulannya beda-beda ya tergantung tadi penjualannya seperti apa dan itu bisa diketahui dari catatan penjualan nah tadi yang masih jadi kendala ternyata ya untuk pencatatan memang butuh ketelatenan betil gitu ya kadang kan sudah apa ini hasilnya berapa ternyata sudah dipakai untuk yang lain jadi sudah tidak tercatat lagi begitu baik ini di akhir kesempatan silahkan nih untuk hal yang pengen digaris bawah ditekankan kepada pemirsa saya sedikit salah satu manfaat menjadi anggota dari panglola itu juga bisa membantu terkait pencatatan itu jadi memang mungkin sudah ada beberapa memang dari anggota itu minta belajar terkait pencatatan keuangan memang sudah ada dan kita memfasilitasi tidak cuma itu kita juga memfasilitasi produk halal untuk anggota walaupun prosesnya nanti bagian mal jadi memang ketika menjadi anggota itu banyak fasilitas di luar tabungan dan pembiayaan yang bisa diterima seperti itu mbak jadi monggo pemirsa MTL TV maupun MTFM yang mau jadi anggota sehariannya mudah yang disampaikan mbak tadi tinggal apa namanya ngisi form ya mbak dan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib totalnya Rp20.000 seperti itu mungkin dari mbak mbak mau menambahkan silahkan ampun baik terima kasih sudah berbagi informasi kepada pemirsa semuanya menambah wawasan ya tentang keuangan syariah itu seperti apa dan ini tentu saja terus ada perbaikan pelayanan kemudian mencari sampai ke tahap yang ideal begitu ya benar-benar syariah seperti itu terima kasih untuk hadirannya di studio MTL TV semoga sehat selalu selamat melanjutkan aktivitas kembali Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Ya saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada sampai di sini perjumpaan kita di program ECOBIS ekonomi dan bisnis bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera semoga bermanfaat untuk kita semua saya Ida Aisyah mohon diri Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!